Sebanyak 30 narapidana kasus tindak terorisme dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Lapas di Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, pada Jumat 17 November tahun 2023. Napiter ini pindah ke Nusa Kambangan lalu jalan darat, menggunakan 7 minibus dan 3 diantaranya berisi 30 napiter yang dipindahkan. Pemindahan napiter ini dikawal ketat oleh Densus Anti-Terror, Bremob, BNPT, dan Polrasta Cilacap. Rombongan tiba di dermaga Wijayapura, Cilacap pada sekitar jam 12 lewat 54 menit WIB. 3 minibus yang membawa para napiter langsung masuk ke dalam dermaga penyeberangan Wijayapura. Jumat 33, 3 di Lapas Cilacap, 30 di Nusa Kambangan. Kalau ini pindahan dari mana aja Pak? Ini yang saya terima ini dari gunung, dari Jawa Barat lah, dari Lapas Jawa Barat. Yang di Lapas Nusa Kambangan ada di Nusa Kambangan banyak. Karanganyar salah satunya ya Pak? Ya mungkin salah satunya Karanganyar. Kalau di Nusa Kambangan ini sebuah kelihatan yang biasa. Sama kita biasa menerima narapidana, baik teroris, noturnak lawan, pindahan lawan, yang lainnya. Dari pantauan portal Purwokertu, para napiter masuk satu persatu ke kapal pengayoman. Mata mereka juga ditutup dengan kain hitam. Selanjutnya kapal pengayoman membawa mereka menyeberang menuju ke dermaga Sodong, di pulau Nusa Kambangan. Napiter ini ditempatkan di beberapa lapas, termasuk lapas Super Maximum Security Karanganyar.